Selamat siang kawan-kawan, selamat datang di Konferensi Nasional Perhidikan Hak Sasi Manusia ke-2 di tahun 2023 yang diselenggarakan kolaborasi antara Datum Indonesia, Perpungkulan Ekitas Indonesia, dan ISWAP. Konferensi ini diselenggarakan secara daring selama 3 hari, dan hari ini adalah hari terakhir, kita sudah masuk ke panel 8, dan konferensi tahun ini mengambil tema membangun masyarakat yang setara, inklusif, dan berperadilan melalui pendidikan HAM yang berlanjutan. Dan konferensi ini juga diselenggarakan bersamaan waktunya dengan peringatan International Day of Living Together in Peace yang dicanangkan oleh Majelis Umum PBB sebagai hari internasional untuk hidup bersama dalam damai, sebagai sarana untuk menggerakkan upaya masyarakat internasional untuk mempromosikan perdamaian toleransi, inklusi, dan solidaritas. Ada Mas Idaman Andas Moko, praktisi pendidikan hak sasi manusia, akan sharing pengalaman dan gagasan tentang dokumentasi, data, informasi, pengetahuan, dan teknologi dalam pendidikan hak sasi manusia. Selamat datang Mas Idaman kepada Mas Idaman. Silahkan Mas Idaman. Baiklah. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Idaman Andas Moko. Saya akan bercerita sedikit tentang pengetahuan data dan sebagainya di dalam. Paparan ini dan makalah ini dipersembahkan juga kepada rekan almarhum Yuli Asmini yang telah meninggal tahun 2023. Baiklah. Pada tahun 45, bulan 16 Juli itu ada percobaan bom atom di Trinity, New Mexico, dan itu kemudian mengubah dunia. Lalu bom atom tidak diredakan lagi sejak itu sampai sekarang. Apa hubungannya ini dengan pendidikan kami? Baiklah. Saya mungkin tidak urut menceritakan slide ini. Banyak organisasi atau orang-orang yang bergulut dengan data dan teknologi itu tidak punya konsep yang cukup kokoh tentang data dan informasi. Nah, ketika kita ngomong data, dia harus diamet jadi kejadian dan dia harus menjadi data, jadi data tertulis, terfokus, dan sebagainya. Kemudian dia diolah menjadi informasi yang punya makna, lalu dipakai untuk mengambil keputusan. Seperti seorang pelanggan Gojek memutuskan makan apa dari data-data tentang harga makanan di restoran. Kalau dia ditumpuk, dia harus bisa disimpan temu kembali. Ribuan Gojek itu punya 44 juta makanan. Baiklah, lanjut. Nah, buat swasta itu, perusahaan-perusahaan swasta itu besar itu sudah punya pengelolaan data yang baik, karena ketika ada data-data yang baik, kemudian akan ada pengambilan keputusan yang baik, lalu dia akan menaikkan profit, dapat uangnya banyak, dan uangnya balik lagi bisa jadi ongkos, bisa jadi dipakai untuk pembiayaan mengupah ahli data, mengupah membeli alat-alat, dan sebagainya. Nah, kerja-kerja non-profit tidak punya profit yang bisa mendukung ini. Jadi, dia harus punya cara lain supaya pengelolaan data, informasi, dan sebagainya cukup baik, karena tidak ada profit dari situ. Sebuah contoh ini, kalau kita mengumpul data, kita harus tahu data ini sebetulnya punya manfaat apa. Ini contoh pada sebuah lembaga bantuan hukum ya. Ketika data kasus, data dokumen kasus ditangani dengan baik, maka kelompok pengacara itu mendapatkan keuntungan, akhirnya kualitas penanganan kasus menjadi lebih baik, kemudian kepercayaan publik akan menjadi lebih baik. Kurang lebih gitu. Kemudian di lembaga, maka lembaga akan memahami pola kasus yang terjadi, dan bagaimana pola menanganan kasus, kemudian strategi lembaga yang makin baik, pendekatan penanganan lebih baik, dan kemudian kepercayaan publik lebih baik lagi, pencapaian kemajuan keadilan tercapai, dan sebagainya. Itu bagaimana data dirancang dengan memikirkan apa manfaat dan apa perubahan yang terjadi. Ukurannya adalah perubahan pencapaian kejuan. Kalau di pendidikan HAM, berarti apakah materi-materi pendidikan HAM lebih terakses dengan baik, apakah kemajuan pembelajaran HAM akan tercatat dan bisa dikenolah dan bisa dianalisis dengan baik, dan sebagainya. Pengetahuan lebih dari sekedar pengambilan informasi, tapi ada kompetensi, perubahan. Kalau Anda bisa merubah sesuatu dengan tugas spesifik, itu pengetahuan. Di situ ada improvisasi, ada ilurvasi, nanti kalau misalnya Anda berminat lebih dalam lagi, dicari saja pengelolaan pengetahuan, kemudian idaman Anda, kalau mulai lusa sudah tersedia online, diktat-diktatnya. Tapi saya tidak mau berlama-lama di definisi. Pembelajaran. Jadi ada satu pembelajaran pendidikan. Yang bisa belajar itu adalah segala agen, baik manusia maupun non-manusia, dan juga pembelajaran bisa dilakukan ketika bahasa tidak ada. Anak kecil yang belum pernah bisa bicara apapun, dia akan belajar bahasa dari ibunya ketika dia belum punya bahasa. Jadi belajar itu bisa jadi terjadi pada waktu tidak ada bahasa, tidak ada penjabaran caranya melakukan suatu hal tertentu. Hal yang paling sulit, yang tidak bisa dijabarkan cara mencapainya, bisa dipelajari. Itu yang dilakukan oleh musim. Lalu disebutkan ini bahwa Tom Mitchell, seorang ahli artificial intelligence, mengatakan bahwa pembelajaran itu terjadi apabila dalam mengerjakan tugas spesifik T, hasil kerjanya itu makin baik dengan bertambahnya pengalaman. Contohnya kalau misalnya begini, ini ada si Estrelita liburan 10 hari di tempat Paman Rudolfo, lalu karena Paman Rudolfo itu bikin lemper di rumah, Estrelita belajar bikin lemper. Hari pertama bikin 10 lemper, gagal 8. Hari kedua bikin 10, gagal 6. Seterusnya pada hari ke-8, bikin 10 lemper, berhasil semua. Ini berarti terjadi pembelajaran. Karena dengan berulang berapa kali, berapa kali, dia makin baik. Perulangannya bisa cuma dua kali, sekali lagi. Nah itu adalah pembelajaran. Ketika hasil dari tugas spesifik, makin baik dengan terjadinya perulangan. Dalam kasus contoh lemper. Nah inilah lempernya, ada tulisannya, menerima pesanan untuk Westa, tapi kalau mau pesen kemana, nggak ada kontaknya di situ. Itu lemper batu sembunyi tangan. Lanjut. Belajar umat manusia itu, ada sejarah-sejarah besarnya dalam umat manusia belajar. Jadi orang belajar itu pada waktu pertanian, itu kolektif pengetahuan jadi kolektif. Waktu orang berburu, semua pengetahuan itu rata. Semua bisa berburu, semua bisa mengendus mangsa dan sebagainya. Tapi ketika ada pertanian, lalu bagi-bagi ada yang jaga air, ada yang jaga sawah, ada yang cari bibit, dan sebagainya. Terjadi spesialisasi pengetahuan. Jadi secara individu, pengetahuan orang makin tipis. Yang jaga air, nggak bisa memanah, dan sebagainya. Kita ini sekarang individuali, pengetahuannya jadi lebih tipis daripada para suku berburu. Tapi kolektif kita bisa bikin macam-macam. Pada waktu itu terjadilah cikal bakal elit. Karena ada orang yang tidak bekerja menanam padi, tapi dia ikut makan-makan gitu. Karena masyarakat paling besar. Ini kalian bisa baca di Yuval Noah Harari. Berikutnya Mesiu dan Gutenberg. Jadi waktu ditemukan Mesiu, meriam, maka kastil-kastil tempat perlindungan Tuhan Tanah tidak bisa aman lagi, bisa dijebol. Kemudian waktu ada mesin tetak, pengetahuan-pengetahuan tertulis bisa digandakan secara masif. Sehingga orang bisa belajar. Terjadilah. Nah waktu kastil-kastil bisa ditempur dengan meriam, nggak aman lagi, lalu terpaksa Tuhan Tanah, elit-elit, terjadilah bernegosiasi dengan rakyat kecil. Sehingga terjadi namanya cikal bakal, demokrasi, hak asasi manusia, makna karta, dan sebagainya. Kuasa model, terus kemudian karena alat-alat percetakan itu mahal, maka masih ada modal besar berkuasa sedikit. Kemudian waktu tahun 90 ada internet, ada waktu volume berat itu hilang. Jadi kalau mau nyetak seribu itu nggak seribu kali lipat beratnya. Maka kemudian jangkauan merata ke seluruh bumi, ada egalitarianisasi pengetahuan, akses pada pengetahuan akan berlalu di awal-awal internet di Indonesia, banyak info-info elit yang tadinya hanya diketahui oleh elit kuasa, lebih luas diketahui masyarakat, lebih cepat diketahui, sehingga resim yang represif itu mulai ditantang, digerus, kemudian terjadi demokrasi digital, dan itu sedikit banyak membantu tumbangnya beberapa diktator-diktator di Asia. Dan di negara-negara lain. Lalu berkembang internet, lalu berkembang ke mobile. Waktu ke mobile itu sekarang internet terhubungnya individu, ke tiap individu. Dulu ada masanya ketiga, orang kalau mau akses internet itu duduk di depan laptop yang ada modemnya, antri sama teman-temannya. Sekarang enggak. Dia terakses pada individu, dan itu jam berapapun, dimanapun. Dia mau di taman, mau di mana, lagi tidur, lagi malam. Maka kekuasaan, maka kemudian produksi, kemudian untungnya bagi kita adalah ada software-software yang membuat kita bisa bikin PowerPoint, bisa bikin YouTube, bisa bikin channel, bisa bikin konten, bisa didapat follower, dan sebagainya. Maka kekuatan distribusi, produksi, kekuatan pribadi dalam mendistribusi dan memproduksi material, dan mencerap material menjadi bertikat banyak, berlipat ganda, tetapi juga kekuatan. Tapi akses itu juga diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan besar, waktu kita punya YouTube channel 50 ribu atau 5 juta follower, pada saat itu juga, YouTube punya follower sebejak itu. Nah, kita menjadi perpanjangan tangan dari ibu. Kemudian ada materi makin pendek, ada pendangkalan keputusan, lalu kuasna bisnis besar mulai bergerak, penyanderaan kehidupan, ketika kita memutuskan suatu, sebagian besar, paling tidak 30-40 persen, keputusannya sudah di tangan pejual. Lalu ada model ekonomi baru, YouTuber, mail monetasi, dan sebagainya. Ini zaman mobile internet. Zaman terakhir itu adalah, ada profiling spesifik untuk tiap orang, ada kemampuan mesin untuk belajar. Jadi, waktu itu sekarang mesin sudah belajar hal-hal kompleks yang kita tidak bisa menjabarkan karanya, tapi mesin bisa. Lalu ada intusi privacy, kemudian surveillance ekonomi, dan perusahaan etiket. Nah, ini hubungannya dengan bom atom tadi adalah, pada waktu habis bom atom terjadi, ada petisi yang dilampak, ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan untuk meminta bom atom dikendalikan. Sejak itu, kemudian pemerintah-pemerintah mengendalikan, sehingga walaupun ada 2.000 pengujian bom atom, tapi tidak ada satu pun diredakan dalam perang. Pada bulan April, tanggal 12 kemarin, ilmuwan-ilmuwan yang membuat artificial intelligence itu membuat petisi meminta riset artificial intelligence kecerdasan buatan dihentikan dulu. Jadi, orang melihat belajar itu sekarang lebih sama bahayanya dengan bom atom. Bedanya, waktu bom atom ditekan di larang, percobaan bom atom itu tidak bisa disembunyikan, getaran gempa buminya dan sebagainya, dan bisa diawasi. Sedangkan pengembangan artificial intelligence tetap tidak bisa diawasi, karena tidak kelihatan tanda-tandanya. Lanjut. Nah, ini adalah problematik yang digambarkan dengan bom atom tadi. Ini adalah alur produksi pengetahuan. Kita mulai dengan menemukan masalah baru. Sekarang, kalau kita menemukan masalah baru, kita bisa eksperimen untuk menyelidikinya. Misalnya, kulkas kita bocor, dipindah kemana, lalu kita juga menyelidiki dengan bongkar-bongkar, tapi kita bisa menggali koleksi pengetahuan. Begitu kulkas bocor, netes-netes, kita cari di YouTube. Bagaimana mengatasi kulkas bocor. Lalu kita dapat bagaimana new know why atau new know how, verifikasi, resolusi stabil, memproduksi pengetahuan. Salah satu cara. Cara lain itu adalah dengan menghimpun pengalaman, lalu dipilah dan sebagainya. Itu cara lain memproduksi pengetahuan. Kemudian, kalau di dalam kayak gini ini, di dalam pendidikan HAM, pendidikan HAM itu adalah event. Seminar, training, lokak karyat. Jadi ada eventnya itu sendiri, kejadian. Kalau eventnya terjadi, itu sudah satu hal yang bagus. Misalnya merencanakan pendidikan HAM, tidak terjadi, itu kan keberangkan. Tapi kalau sudah terjadi, lalu ada perolehan materi yang bisa diusahakan. Yaitu tercatat, yaitu ada waktu, tempat, apa-apa segala jelas, lalu terdokumentasi. Terdokumentasi itu artinya ada rekaman-rekaman, kayak audionya, videonya, notulensi, rekaman, arangkuman, makalah, presentasi, dan sebagainya. PowerPoint, titik kuasa. Nah, kalau ini ada, kemudian ada anak tangga. Bisa jadi dia ada, tapi ada di laptopnya siapa. Jadi susah. Lalu bisa tersedia. Lihat di YouTube, di channel ini. Lalu bisa diakses. Bisa dipahami, diolah, lalu berdampak, kalau itu dipakai lagi untuk bahan lainnya. Jadi ini anak tangga, kalau orang menyandakan pendidikan, penyelenggaraan, kegiatan pendidikan HAM, ini adalah anak tangga yang bisa kita cek. Apakah ada ini, kemudian apakah dia ikuti anak tangga yang sebelah kanan. Lanjut. Nah, ada pendekatan terstruktur, tak terstruktur, informal dan formal. Tak terstruktur itu kalau tidak ada topik-topik yang jelas. Kemudian informal sama formal kalau tidak ada jabatan-jabatan. Kalau acara ini formal, ada moderator, ada pembicara, ada peserta. Lalu terstruktur, karena topiknya jelas, topik satu, topik dua, topik tiga. Tetapi kalau di acara offline, luring, kadang-kadang ada break makan siang. Waktu break makan siang, orang pada duduk-duduk, apa segala, yang merokok-merokok. Itu kemudian terjadi obrolan. Obrolan itu tidak ada formalitasnya. Tidak ada siapa jadi apa, siapa siapa. Kemudian juga topiknya tidak terstruktur. Namun yang tidak terstruktur itu bisa kaya sekali dengan temuan-temuan. Karena orang tidak perlu mempersiapkan sesuatu, orang tidak perlu bikin paper dulu, ngejar deadline, paper yang bikin referensi, dan sebagainya. Pertukaran tak terstruktur informal itu kadang-kadang kaya sekali dengan materi-materi, kayak orang nongkrong di warung, dan sebagainya. Namun yang tak terstruktur itu lama-lama harus kita strukturkan, supaya kita bisa cari dengan mudah. Kemudian yang informal kita formalkan, tapi kedua-duanya bisa digerakkan. Pertukaran pengetahuan tak terstruktur, maupun terstruktur, formal maupun informal. Begitu. Ini fenomena-fenomena besar yang menantang kita saat ini. Di paling kiri ada perusahaan memiliki data pribadi konsumen dalam mendalam dan besar. Algoritma kecerdasan sebagai determinan penggambilan keputusan. Teknologi penyimpan data yang besar dan cepat, nyaris sendiri wujud. Jadi kalau kita punya rak buku isinya map, map kertas-kertas untuk 50 juta penduduk, itu mungkin seluas gedung berapa. Tapi kalau kita nyimpan data elektronik, mungkin cuma 2 artis, 3 artis. Sehingga mencurinya bisa cepat sekali. Kemudian ada perkembangan robotika dan otomatisasi. Pintu tol, itu sekarang makin nggak ada orangnya. Cabang-cabang bank mulai ditutup. Kemudian ada pergeseran transakti tanpa tunai. Nah, itu ada akibatnya pelanggaran privacy, pengintaian, persaingan bisnis ekstrim, dan kamibalistik. Pertambahnya pengangguran, dan sebagainya. Nah, skema perlindungan yang bisa dilakukan adalah, misalnya, ada literasi digital, ada lembaga gerakan masyarakat untuk hadiah digital, ada perluasan pendalaman konsep mengenai HAM bagi bisnis, ada kerangka GDPR, perlindungan data pribadi di Eropa, kemudian ada gerakan keterbukaan pengetahuan, keterbukaan data, dan keterbukaan perangkat lunak. Keterbukaan itu menjadi penting karena dia, kalau data dalam jumlah besar dikuasai oleh pihak tertentu, maka kuasa akan menumpuk di satu pihak. Lalu ini yang terakhir, skenario, apa yang terjadi? Dua menit lagi ya. Ada skenario satu, skenario dua, skenario tiga, skenario empat, lima, enam. Skenario enam itu yang paling buruk, yang sedang kita hadapin, dan kita belum tahu cara menghadapinya. Skenario lima itu adalah HAM responsif terhadap problem-problem data dan informasi, seperti yang dilakukan dari EOSAM dan sebagainya. Skenario tiga itu waktu terjadinya, kuasa data informasi mengetahuan oleh perusahaan besar, sehingga kita diinginkan. Nah, skenario dua itu demokrasi digital yang terjadi pada awal internet, sekarang masih berlangsung. Itu skenario sekarang ini yang bisa diolah, termasuk ada skenario yang di atas ini, bagaimana HAM, pendidikan, dan kerja HAM memanfaatkan DDIPT. Oke, lanjut. Ini terakhir, ukuran kompetensi organisasi. Organisasi itu punya kompetensi atau enggak, ketika organisasi bisa menjabarkan apa yang dia tahu, dia tidak tahu apa yang dilakukan demi mencapai satu itu paling bawah. Dia tahu apa yang dia harus dilakukan, tapi enggak tahu caranya. Itu berikutnya. Nah, berikutnya dia sudah melakukan cara tertentu, tapi hasilnya enggak memuaskan. Lalu, sudah melakukan cara tertentu, tapi belum berhasil, sudah melakukan cara tertentu, berhasil dalam konteks terbatas. Ini anak tangga, kompetensi organisasi dalam menghadapi masalah-masalahnya. Slide-nya habis. Terima kasih. Terima kasih, Mas Idaman. Iya. Apa namanya, Mas, ada beberapa catatan sih sebetulnya dari Mas Idaman. Apa, kalau boleh, pengetahuan itu sebenarnya ada dua sisi, gitu kan, tapi tergantung siapa yang menggunakannya, siapa yang mengembangkannya, dan tujuannya untuk apa. Lalu, kemudian, ada juga Mas Idaman juga meng-highlight soal bagaimana sebetulnya tantangan di dunia digital sekarang, kita bisa menggunakan apa namanya, dunia yang sekarang dan mengembangkan pendidikan HAM, tetapi juga masih ada sisi lainnya, yaitu, ada hambatannya, yaitu soal perlindungan data, dan tadi di paparan yang terakhir, kalau saya baca di papernya Mas Idaman, Mas Idaman menjabarkan soal kompetensi organisasi soal memproduksi pengetahuan, dan Mas Idaman juga mengkaitannya dengan teori taksonomi belum dalam konteks pendidikan, begitu. Ya, terima kasih Mas Idaman. Terima kasih.